Perjuangan tim nasional U23 pada perebutan Piala Asia yang berlangsung di Qatar di kandaskan tim nasional Uzbekistan. Meski demikian di Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih peringkat 3 dan lolos ke Olimpia de Paris. Ketua Astro VCC Sissu Lujundeganda sekaligus Bupati Winaasawetara bersama Kapolres Minut AKBP Dandung Putut Wibowo menggelar. Tonton barang pertandingan semifinal Piala Asia U23. Antara tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Uzbekistan yang dipusatkan di JG Center berlangsung meriah. Meski Garuda Muda Indonesia kalah menghadapi tim nasional Uzbekistan, antusias masyarakat Indonesia tetap mendukung. Timnas Garuda Muda yang telah berjuang semaksimal mungkin. Pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 harus berakhir dengan skor 0-2 yang dimenangkan oleh tim nasional Uzbekistan. Ketua Astro VCC Sissu Lujundeganda sekaligus Bupati Minasawetara menjelaskan perjuangan Garuda Muda sudah sangat luar biasa. Dan dirinya tetap optimis bahwa Indonesia bisa lolos ke Olimpiada. Memang ini tim U23, tim nas kita menderita kekalahan tetapi secara semangat kita melihat kemenangan karena perjuangan dari Garuda Muda ini perlu kita apresiasi. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk bisa dalam turnamen memperbutkan juara tiga. Dan tentunya kita juga masih tetap akan mendukung dan mendoakan agar Garuda Muda kita juga bisa mendapatkan lolos di juara tiga. Dan tentunya itu juga merupakan tiket untuk bisa masuk ke Olimpiada. Brai Numboh melaporkan untuk Kawan WTV.